Anda kembali di program kabar hari ini. Pemirsa Timnas Indonesia berhasil melaju ke final SEA Games 2023 setelah menggasak Vietnam dengan skor 3-2 di Stadion National Olympic Stadium Penumpen, Kamboja pada Sabtu sore. Sejak babak pertama pasukan Garuda Muda tampil heroik saat menghadapi Timnas Vietnam pada laga semifinal. Kedua tim berambisi lolos ke partai final meski dengan misi yang berbeda. Indonesia yang belum pernah memenangkan medali emas sejak 1991 dan Vietnam yang ingin mempertahankan gelar. Anak asuh Indra Syafri mampu unggul cepat di menit ke-11 babak pertama. Lemparan jauh Pratama Arhan ke area gawang Vietnam di samber kepala komang teguh Trisnanda hingga mampu membobol gawang Vietnam. Namun di menit ke-36 Vietnam mampu membalas Namun di menit ke-36 Vietnam mampu membalas lewat tandukan striker andalan mereka Nguyen Fantung. Di babak kedua Timnas Indonesia kembali unggul di menit ke-54 lewat sontekan Muhammad Ferrari setelah terjadi kemelut di area gawang Vietnam. Skor berubah menjadi 2-1. Di menit ke-60 Pratama Arhan diusir wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran. Setelah terus menekan Vietnam dapat mengimbangi skor menjadi 2-2 setelah Bagas Kava membuat gol bunuh diri. Namun penentu kemenangan Indonesia akhirnya tercipta melalui sepakan mematikan dari Muhammad Taufani di menit tambahan. Hingga tiupan peluit berakhir skor 3-2 tetap bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana keseruan pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia dengan Vietnam dan siapa lawan Indonesia di partai final. Kita sudah bersama reporter TV One Yohanes Leonardo di Phnom Penh, Kamboja. Silakan Ardo. Ya, selamat malam Aditya dan juga pemirsa. Setelah mengalahkan Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023 akhirnya calon lawan Indonesia di final nanti sudah dipastikan yaitu Thailand di mana tim Gajah Putih berhasil menggasak Myanmar di semifinal kedua SEA Games 2023 yang berlangsung di National Olympic Stadium pada pukul 19.30 waktu Kamboja malam tadi di mana Thailand berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol Thailand dicetak oleh tirasak Popimai dan juga Leon James yang mengantarkan tim Gajah Putih kembali ke final SEA Games yang setelah terakhir mereka capai pada tahun kemarin. Dan juga pemirsa, sebagai informasi, Indonesia sendiri punya catatan buruk dalam bersuah dengan Thailand khususnya di ajang SEA Games sepanjang sejarah di mana dari total 23 pertandingan Indonesia hanya mampu memenangkan lima pertandingan dan 16 pertandingan berakhir dengan kekalahan serta ada satu hasil imbang di antara kedua tim. Dan juga dari lima kemenangan ini terakhir Indonesia capai memang dapat sedikit angin segar di mana Indonesia berhasil mengalahkan Thailand pada tahun 2019 lalu di fase grup di mana kala itu Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor meyakinkan 2-0. Namun, jika menilik mundur lagi sedikit Indonesia punya kenangan buruk jika bertemu Thailand di partai final SEA Games tepatnya pada tahun 2013 lalu di SEA Games yang berlangsung di Singapura pada saat itu Indonesia menelan kalahan di partai final dengan kalahan 1-0 atas Thailand. Artinya pemirsa kalahan tersebut juga membuat Indonesia lagi-lagi meraih perak yang mana memang seperti kita ketahui bersama. Terakhir kali Indonesia meraih emas pada SEA Games ini pada cabang olahraga sepak bola ini terjadi pada tahun 1991. Artinya sudah sekitar 20 tahun lebih Indonesia absen meraih medali emas di SEA Games sejak pertama bergulit pada tahun 70 tahun lalu. Dan ini memang menjadi sinyal bahwa Garuda ini perlu bangkit di SEA Games khususnya pada cabang olahraga sepak bola mengingat popularitas sepak bola sendiri di Indonesia yang cukup fantastis namun tidak ada prestasi yang mengiringi cabang olahraga sepak bola khususnya pada ajang SEA Games yang mana berkali-kali Indonesia gagal di final bahkan gagal di semifinal dan baru kali ini Indonesia kembali lagi ke final dan lagi-lagi Indonesia menghadapi lawan berat Thailand yang mana Thailand sendiri juga punya beberapa pemain berkualitas dalam squad Thailand sendiri dan pemirsa. Untuk itu juga kami kabarkan bahwa untuk jadwal final akan berlangsung pada tanggal 16 Mei besok yang akan juga dilangsungkan di Olympic National Stadium Penompen, Kamboja dan besok Indonesia akan melaksanakan latihan di Visaka Training Center guna mempersiapkan diri menghadapi Thailand di final SEA Games 2023 Aditya Baik terima kasih Ioannes Leonardo mengabarkan langsung dari Penompen, Kamboja dan kita akan melihat apakah pada tanggal 16 nanti Indonesia mampu mengalahkan Thailand dan mendapatkan emas di SEA Games